Alhamdulillah 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 Kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita mesti dapat dihidupkan kembali berarti kita mesti diberi kesempatan untuk memperbanyak amalan-amalan utamanya amalan wajib dan sunnah baru saja 20 hari yang lewat kita disyukikan bulan suki Ramadan karena empat sekaligus surukun Islam dilaksanakan itu perintah wajib sahadat, salat sakat, puasa hampir saja untuk haji tidak begitu mulia hanya bulan suki Ramadan dan disyukikan iman dalam bulan itu amal yang kita menyevaluasi diri apakah kita mesti tetap berpendirian atau melaksanakan daripada mengamalkan daripada bulan suki Ramadan itu sampai sekarang ini baru 20 hari masih terbaik di dalam kita inilah yang perlu kita pikirkan baik-baik bahwa jangan sampai kita diberikan Allah SWT kesempatan kita sia-siakan waktu wal asri saya katakan demi masa demi waktu innal insana sesungguhnya manusia rugi tapi Israel rugi siapa yang tidak merugi illa ladhina amanu melainkan orang beriman semuanya rugi justru itulah mari kita mempertahankan amanah diberikan Allah SWT baik amalan-amalan wajib maupun amalan sunnah karena itulah nanti yang menjemput kita di alam bersah alam kubur antara lain baca-baca angkuran kita sampai sunnah amalan puasa kita salahkah kita tidak adalah yang kita urusi atau pergurangkan terus sampai kita diambil ajalah kita tidak penyesalan lagi karena kita memberikan waktu jadi waktu yang sebaik-baiknya pada sekarang ini waktu yang mana waktu sekarang ini banyak orang mengatakan tidak waktu waktu apa waktu dunia dipergunakan waktu akhirnya tidak coba kampungnya ada sesuatu kita kenapa tidak hadiri daripada majelis sikir majelis ilmu tidak ada waktu waktu apa yang diperlukan waktu diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ini waktu untuk akhirat waktu untuk persiapan kita di esok hari ya karena kita tahu bahwa kita sudah tidak ada kan nanti akan datang pasti tidak ada menunjuk kemana menunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang sekarang ini perlu diingatkan bahwa kita manusia tidak akan lama lagi apalagi kita mendengar berita-berita pada dosa ini bahwa mungkin sudah dekat memadik ya sudah mau datang baik daripada adjuj wamat juj rana rintang dan lakjar al-paran sebagainya tidak perlu kita itu kesempatan kita sekarang ini perlu bekerja perlu melaksanakan apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala amalan-amalan yang perlu bersikap tidak perlu apakah kiamat dunia atau tidak kewajiban kita ini perlu berbuat sebelum kita diambil Allah subhanahu wa ta'ala jamaah yang dimakan subhanahu wa ta'ala justru itu kita ini sebagai menerima amanah amanah daripada Allah subhanahu wa ta'ala berikan amanah perintah kepada kita begitu pula amanah daripada rasul wa ta'ala jadi dua segelis memberikan begitu mulianya kita manusia ini dua yang memberikan amanah yang begitu besar Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad rasulullah sallallahu wa ta'ala bayi kita ini hambanya Allah subhanahu wa ta'ala rasul salam itu untuk diperkenankan untuk masuk di tempatnya nyaman yaitu surga justru itu marilah kita mengingat memikirkan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita itu jangan disesiakan antara lainnya itu kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa diimani dipercaya dia guni kecuali Allah subhanahu wa ta'ala membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala karena kita suruh cukup pengalaman kita lihat bahwa pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kita mengangkat kepala kita ke atas melihat langit menunjukkan bumi bawah rendah kiri kanan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa banyak kekuasaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita pikirkan bahwa kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya ini yang berpikir tentu dia merasa bahwa saya sebagai menerima amanah menerima Allah subhanahu wa ta'ala wajib bukunya saya laksanakan karena itu perintah karena itu perintah asal kita jadi manusia itu pasti kita surah mengambil janji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala la la ya rujun na subhanahu wa ta'ala ilah dan rasul salam sebelum kita akhir di dunia ini kita mengambil janji antara Allah dan haliknya antara halik dan makhluknya antara kita dan Allah subhanahu wa ta'ala mengambil janji pak janjinya apa siap sedia melakukan perintahnya sekalinya dia hidup kalau balah apa kamu Allah subhanahu wa ta'ala ya tahu kalau begitu tidak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala berarti kamu menyalahi janji namazubillah inilah yang banyak sekarang ini pak mengambil janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala siap sedia melakukan perintahnya ya Allah sepertinya itu berdialog ya keluarkan saja ya Allah saya siap melakukan sepertinya itu mau begitu tapi setelah lahir di dunia ini lupa 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 perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala kena di dalam surat at-taka suruh al-haqam tak-taka surhat surat umul makabir tidak tidak engkau ber megah-mega tidak kekuntampanti tidak kamu lupa daratan membuk membuk hatta surat umul makabir sehingga kamu tidak merasakan diri memasuk ke Allah sahat itu lupa sekarang maka 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 saya tahu tidak doang iya pasti jadi kita ini perlu pikir perdewasai ini mumpung kita diberikan waktu afrikata kasur masri waktu sekarang jangan kita menunggu sesuatu karena pahisa waktu masa apalakan sisi rabah apabila kamu berada waktu pagi jangan menunggu sore apabila kamu berada waktu sore jangan menunggu pagi tepat waktu karena nyawa kita tidak bisa tertunda ajal itu tidak tepat waktu karena itu akhirat tidak sama seperti perbuatan manusia pada 2 ini bisa disogok bisa tetapi malaikat tidak bisa disogok memang sudah tentu cuma kita tidak tahu kapan andaikati kita tetap diri tapi tidak ada justru itu jangan kita menunda waktu jamaah yang menaka subhanahu wa ta'ala justru itu kalau kita mengingat pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kita itu buat kita kita sendiri mulai daripada ujung kaki sampai ujung rambut kita pikirkan berbiasa diantara 1800 makhluk yang terbaik yang manusia yang terkuat yang manusia semua mengalah dikalahkan daripada makhluk-makhluk lain yang manusia begitu keistimewaannya kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak tahu diri tidak tahu bahwa saya ini diberikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak tahu dirinya lupa coba pikirkan memang pantas kalau kita dibebani amanah ya seperti perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena manusia bagus berdiri tegak ruku sujuk binatang tidak mungkin melaksanakan seperti itu karena namanya binatang tidak sama ciptaan manusia dengan binatang jadi kalau kita mau mengikuti itu jadilah binatang jangan salah jangan apa sesuatu karena memang binatang tapi kita manusia itu berpikir saya ini manusia justru itu kemanusiaanmu itu perlu kita pikirkan daripada apa yang diberikan amanah Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidak tetap dirinya karena kalau kita kembali justru itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini yang sebaik-baiknya yang itu kita pikirkan tadi cipa manusia cipta Allah subhanahu wa ta'ala manusia luar biasa dibandingkan dengan sempurna kita punya orang-orang tubuh ditambah lagi apa akal pikiran makhluk malam tidak diberikan nafsu saja binatang terus menerus hawa nafsunya jadi kalau ada orang yang hawa nafsunya tanya-tanya binatang lah dia cuma manusia kelihatan tapi binatang kipatnya karena dia tidak menghiraukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala maunya saja inilah pada dewasa ini yang perlu kita manti-manti melihat situasi melihat daripada keadaan pada dewasa ini yang kita diombang ambingkan oleh harta oleh pangkat oleh apa dan sebagainya karena itu untuk kita ini sementara saja pelinting 63 tahun kalau menurut nabi tapi saya lebih daripada itu pak sudah 84 saya jadi luar biasa jadi mengapa kalau saya tidak melakukan perintah saya selalu memohon kepada Allah mudah-mudahan kita pula panjang usia dan banyak amal banyak juga orang kecil tapi sudah umur 7 tahun 9 tahun saya melaksanakan perintah s.w.t kalah daripada 100 tahun yang tidak pernah salah yang tidak mengembaikan kalah apa namanya kalau memohonnya kita panjang tetapi tidak dilakukan perintahnya perintah Allah dan Rasulullah s.w.t justru itu kita wajib kita mengingat ke depan belakang bagaimana kita nanti akhirnya mau kemana saya jila ayna mau kemana menurut s.w.t bin ayna kamu dari mana kaya pahalaan bagaimana sekarang kita selalu mana mau kemana saya dari mana saya dan bagaimana saya tentu kita bertanya terus-menerus kepada diri sehingga kita dipanggil Allah s.w.t kembali padahal jangan kita lupa daratan karena itu pasti sisa Allah s.w.t jama'i maka s.w.t alhamdulillah kita dalam keadaan suci bersih di dalam suci kembali fitri cuci janganlah kita menguturi diri kita sendiri karena janji Allah s.w.t kepada kita itu siapa yang bersih itu daripada Allah s.w.t karena inna Allah taibun sesungguh itu suci bersih jadi pengikut-pengikut kita harus bersih cuci batin lahir suci yang kotor itu terima jadi Allah s.w.t taibun bersih cuci layak tidak akan terima banyak kecuali cuci pula cuci daripada batinia cuci daripada perbuatan perbuatan sirik cuci semua yang tidak diperkenankan oleh agama kita agama yang kita junjung itu agama Islam hindarilah dia demi kita untuk mencintai Allah mencintai Nabi mari kita laksanakan perintahnya dan menjelaskan jamain Allah tadi Pak Imam menyampaikan walatakum minkum umatagira unil khaira biya muruna bin ma'ruf tidaklah diantara kamu kalian baratiki semua ini laki perempuan kena apa itu amar ma'ruf menai mungkar memberitahkan kebaikan mancah itulah orang meruntuk baik kita menemukan surat-surat kita kalau kita melihat maksiyah tegurlah karena mantra mungkaran paling berkait apabila kamu melihat kemungkaran di masyarakat ini tidaklah kamu jangan jangan membiarkan tidak 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 boleh kita bertanggung jawabkan dari kemudian nanti kamu melihat terbarang malah masyarakat kamu tidak menunggu justru itu wajib hukumnya kita menyampaikan karena apabila tidak disisa juga dari kemudian jama'i makas inilah yang terbentam banyak dihadapan kita yang perlu kita berikan peringatan peringatan terutama kita kasihan orang-orang yang belum mampu melaksanakan salah itu yang paling berbahaya dibandingkan dengan perbotol yang lain orang yang tidak salah siapa kewajiban itu kewajiban kita ini manusia sebagai umat Rasulullah salallahu salam dan hamad dari Allah s.w.t kita wajib hukumnya untuk menyampaikan saudara kita jangan biarkan sama kita orang beriman orang yang dianggap beriman apabila dibiarkan itu sebagaimana kita memuji diri pujilah saudaramu itu tidak dianggap beriman orang yang tidak mencintai saudara sebagaimana mencintai dirinya nah sekarang ini kurang sekali melakukannya biarkan daripada bagaimana caranya untuk melaksanakan perintahnya dan menjauh segala orangnya inilah yang banyak disiasiakan manusia diberikan akal pikiran bahwa dia pasti akan meninggalkan dunia ini tapi dia tidak ada pemikirannya ke sana apa saya katakan tadi ya baru dia dia justru itu jangan kita bosan-bosanya saudara-saudaraku ibu-ibu bahwa perintahkalah laksanakal perintah Allah dalam surat penyemberan 104 andaklah diantara kamu ya perempuan dengan perempuan menyampaikan saudaranya yang belum sempat melaksanakan perintahnya semua sampaikanlah begitu rula kaum pria kalau kita melihat sesuatu tidak melakukan laksanakan perintah karena ini kita dipertanyakan nanti dari kemudian jangan dibiarkan karena ini kembali juga persalahannya kepada kita saya kira itulah yang sempat saya sampaikan mudah-mudah Allah kita manfaatkan daripada selama kita dididik di ramadhan ya diterbiah selama 30 malam diberikan penjerama dan kemudian amalan-amalan lain yang kita sudah lakukan mumpung kita masih lanjut terus sampai kita akhir sampai kita mati insyaallah kalau kita tetap mengingat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan sisaan nanti dirakah dan kenyamanan nanti suruh itulah yang kita akan peroleh apabila kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjawis segala dan itu yang sempat saya sampaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah remat keberkir sekalian sehingga kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan surganya insyaallah dan mari saya akhiri dengan ucapan dua kifar majlis subhanahu wa ta'ala ila anta asyafirullah hanallah wa ta'ala wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh